selamat sehat sejahtera semuanya aku hari ini sedang melihat-lihat tanaman bunga anting putri tanaman ini yang banyak kita ketahui pada pecinta tanaman bonsai karena anting putri ini cukup bagus tapi saya disini kurang paham dengan apa itu bonsai kurang mengenal tapi anting putri ini tanaman bunganya yang harum seperti bau melati kemudian warnanya juga seperti melati harum dan juga cantik yang bentuk bunganya itu menyerupai anting anting pada wanita itu biasanya memang pada bunga anting putri ini bagus dan cerah ya namun tanaman ini banyak dikenal di kalangan pecinta bonsai karena dari daunnya juga unik kemudian batangnya juga bagus dan bentuk daunnya itu panjang-panjang ya lonjong dan bunganya itu kalau dia sudah bermekaran itu tadi wanginya seperti bau melati dan menyegarkan sekali pokoknya selain itu juga tanaman bunga anting putri ini tidak hanya sebagai hiasan ataupun koleksi pada sama kolektor-kolektor yang suka tanaman bunga yang bagus cantik dan indah seperti ini bunga anting putri juga ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai hiasan yang saya sebutkan tadi tanaman ini juga memiliki nama ilmiah asalipa indisial nah tumbuhan anting putri ini telah banyak digunakan secara turun-temurun sebagai obat disentri diare, gangguan pencernaan muntah darah, berak darah, dan kencing darah khususnya pada daun berhasil mengobati mimisan tumbuhan anting putri ini memiliki rasa yang pahit akar pada tanaman anting putri dapat digunakan untuk menurunkan kadar asam urat darah yang tinggi meredakan nyeripa darematik mengobat pengobatan diabetes militus dan meredakan pegalinu tidak hanya sebagai itu ya banyak rupanya dan ini ada tanaman kamboja jepang nah ini adalah tanaman yang banyak kita jumpai di ya tetangga-tetangga rumah ya pastinya ya kan karena tanaman ini itu dia mirip dengan bonsai oh ya mirip dengan bonsai bentuk batangnya dan jenis batangnya itu menyerupai kaktus dan berbatang basah ya tidak berbatang kayu dan pengembang biakannya itu sangatlah mudah ya hanya dipotek pada batangnya kemudian ditancapkan nah mudah kan tinggal tunggu hingga tumbuh nah ini adalah salah satu contoh bonsai kamboja jepang yang sering tumbuh di lingkungan rumah di tetangga rumah yang menanamnya ya pasti banyak entah kenapa banyak meminatnya ya karena bentuk daunnya juga bagus batangnya juga unik dia gemuk-gemuk ya bagian bawahnya gemuk bagian atasnya kecil-kecil gitu lah pokoknya unik dan daunnya itu menyerupai bunga trompet ya yang banyak kita ketahui bunga trompet itu yang bunganya besar-besar ya daun dan bunga itu mirip namun ini dengan versi yang kecil nah ini bunga kamboja jepang ini banyak dijumpai karena pecinta bonsai juga pasti punya jenis bunga bonsai yang kamboja jepang ini karena ya variasi warnanya juga banyak ada yang dari merah kemudian putih ya kuning merah muda kemudian jingga lalu masih banyak lagi warna-warna yang bagus dari bunga kamboja jepang ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih